Halo semuanya, selamat datang di channel Kofi Technician Kali ini masih sama Om Surya ya, kita bahas mesin ini Sorry agak berantakan sebelah sini, karena memang ini ada krups Dia lagi kita perbaikan Kita kembali ke sini, ini Miles 2 Mesin kopi, ini juga lumayan hype ya, Miles 2 Dia banyak juga digunakan di komersil Dan ini Kofi Technician, hari ini masuk nih servisan Dia baru beli, lalu dia tidak ada tekanan ya Jadi kenapa si mesin-mesin seperti ini Kok rada-rada aneh atau agak-agak tidak seperti mesin-mesin komersil pada umumnya Jadi gini teman-teman semua, buat yang mau beli mesin sekelas ya Miles 2 Kita harus pahami bahwa mesin-mesin seperti ini kan belum teruji dari waktu durabilitas ya Belum banyak barista-barista yang menggunakan dia Karena ini usia mesinnya juga, brand ini belum ada 20 tahun ya Dari hasil penelitian dari Kofi Technician ya Kita akan analisa, kita cari data-datanya mesin ini Jadi ini Miles 2 Build quality-nya ini termasuk kelasnya, kalau menurut Kofi Technician ya medium ya Masih pakai water tank Jadi kita harus sering-sering perhatikan si airnya Kalau kita masih pakai mesin water tank Terus kalau ada yang tanya, bisa nggak dimodif menjadi langsung direct to plumbing Atau direct to aqua gallon Atau to water source Ya bukan bicara bisa tidak bisa Tapi bicaranya disini, ini kan form factor bawaan pabrik Dimana pabrik sudah memikirkan kenapa harus pakai water tank ya Sudah tahu ya, berarti kalau ciri khasnya ketika dia pakai water tank ini Ini masih home use ya Jatuhnya dari build quality-nya Bisa dipakai di light commercial Tapi kita harus perhatikan si airnya ya Ini tanknya Ini ada pipanya dua Ini di sini ada biasanya timer sama indikator suhu boiler ya Sudah ready apa belum Jadi bukan indikator angka suhunya Tapi ini timer untuk kita brewing Ini indikator di boilernya ini sudah panas apa belum ya Ini kalau dia belum panas merah, kalau sudah panas hijau Ini tampak sampingnya form factor-nya Ini build quality-nya termasuk bagus, medium ya Lagi banyak kerjaan tuh Agak berantakan Nah ini untuk yang steam one-nya Dia sistemnya steam-nya ini pakenya ini ya Switch Jadi ada bunyi switch-nya Nah Itu ya, ada bunyi switch Switch ini kelebihannya apa? Kelemahannya apa? Switch itu dia ketika switch-nya kena Baru dia bisa mengeluarkan steam Tapi tidak langsung steam Dia air dulu ya Sampai suhu si steamer-nya mencukupi Baru dia mengeluarkan steam Nanti kita contohin ya Ini untuk air panas Ini untuk brewing Dia manual ya Karena ini kita beginikan On Dia akan membrewing Ini nanti timernya Akan berjalan Dia ekstraksinya berapa lama Ini steam one-nya Ini build quality-nya lumayan Makanya kompetensinya bilang medium ya Klasifikasinya Ini switch on-off Mesinnya Ini group head Ya, lumayan Ini group head-nya Ini bar pressure indikator Ketika brewing Nanti dia mengeluarkan Apa espresso disini indikatornya ya Untuk tekanannya Ini bisa sampai 9 bar 10 bar Bisa ini Ini 9 sih ya Rata-rata Jadi ada indikasi disini Ini ketika putih dia naik Ke kuning itu Light Biasanya light pressure Ini sudah mulai Medium pressure Disini perfect Perfect pressure Dia Ini ya Ini perfect pressure Kalau di merah ini Sudah over pressure ya Nah itu semua Nanti tergantung Dari tingkat kehalusan Si grind size-nya Untuk Membuat kopi ya Oke, langsung nih Kita nyalain Oh iya Sebelum itu Ini drip tray Drip tray-nya Tidak ada bolongan air ya Tidak ada bolongan Untuk buangan langsung Pipanya atau apa Jadi kalau Teman-teman penuh Tinggal Ini angka Tinggal buang airnya ya Mastur Ini bagus enggak Kalau menurut om Surya Om Surya selalu bilang Semua mesin bagus Tidak ada yang jelek Tidak ada mesin itu Yang namanya Wah mesin ini gak bagus Mesin ini kurang Wah itu tidak Di COVID-19 Semua kita bilang Bagus Karena pastinya Setiap mesin sudah melewati Research and development Serta desain industri Ya Oke sebelum kita nyalain Ingat Kita ini Sebelum dinyalakan mesin ini Dicek dulu Airnya ada apa enggak Terus pipanya Dilihat Ya ini pipanya oke Oke Ini ciri khas Pompa Vibra ya Kecil pipanya Ini masih pakai pompa Vibra Teman-teman semua Langsung nyalain Mesin ini Ini power Nah ini ada servisan semua ya Ini aca blinking Udah oke Ini juga Overpressure Dia udah oke semua Tolongkan begini Ingat teman-teman ya Mesin-mesin seperti ini Wattnya besar Jadi kita harus benar-benar Perhatikan power source-nya dia Atau electricity source-nya Jadi kalau sampai dia Nggak jelas si electric source-nya ini Nanti dia Mesinnya akan Blinking lah Nggak mau operasional lah Tekanan tidak ada lah Banyak ya penyebabnya Karena si motherboard Atau otaknya Tidak bekerja secara maksimal Oke Ini caranya lainnya Nah Lihat Ini lagi Nyedot Air Ini Sorry kebuka Ininya Steamnya Kayak tadi ya Contoh steamnya ya Jadi tadi kebuka Sorry Oke Ini Indikator boiler Lagi manasin Ini adalah lampunya Jadi kalau gelap-gelapan Di bar bisa Wah Bagus kan Ini dia sedang Mengeluarkan uap Jadi kalau teman-teman Wah di keluar uap gitu Kenapa ya Nggak apa-apa Selama dia nggak terus-terusan ya Jadi itu dia lagi Over pressure valve-nya Di tes nih Dia ngeluarin tekanan Ini masih Blinking begini Nah ini udah Panas Berarti Tadi Berapa ya Ini di bawah 10 menit ya Mesin-mesin seperti ini Karena dia Memang Wattnya besar Kalau sudah nyala begini Kita tes Dia Pertama ya Pertama kita tes Air panas Tekanannya seperti itu Air panasnya ya Oke Sekarang kita tes Brewing Ini brewingnya Group headnya 58an Ya Teman-teman semua Oke Nah Ini group head 58an Ini pakai baut ya Dia pakai Baut 12 atau 14 gitu Ini contoh Untuk ininya Ini Biasanya timernya Kalau dia brewing Tuh Timernya ya kan 4 detik Nanti dia ngitung sendiri Ini steamnya Nanti kita coba Kan 0 lagi Nah ini lagi manasin nih Ini kok lagi manasin gini Teman-teman Jangan dipaksa juga Bisa Sampai di hijau lagi Karena Mesin-mesin seperti ini Ingat ya Durabilitasnya Belum teruji Secara komersil Di Berapa 10 tahun gitu ya Karena brand ini masih baru Biarin Kita diamkan Jadi memang perlu jeda ya Mesin-mesin seperti ini Boleh lagi manasin lagi Ini sambil ngopi ya Coffee technician Kita lihat Hasilnya Nah dia udah hijau lagi Jadi jangan sampai kita Memaksakan mesin ya Karena memang beda Klasifikasinya Ini kalau untuk steamnya Kita buka Ini besi ya Ininya Ini switchnya dia Dibuat air dulu Nanti dia semakin lama Semakin besar Semakin besar Sampai dia Peak-nya Peak pressure-nya Ini lumayan bagus Wah Penang-penang Lihat Lumayan bagus Ini peak pressure-nya Emang seperti itu ya Jadi teman-teman Nggak usah kaget Kalau dia mau murni Seperti apa Tekanan seperti apa Ingat nih Tekanan nggak beristel ya Si Melsto Ini kita matiin Nah Seperti itu Ini uni direction Bisa atas bawah Depan belakang ya Kiri kanan dia Jadi si Melsto Seperti itu ya Buat teman-teman semua Kalau menurut coffee technician Gimana Si Melsto Kembali lagi Bagus Jadi tidak ada yang namanya Mesin Tidak bagus Menurut coffee technician Untuk di kedai Gimana om Bisa nggak Bisa aja Tapi kita harus tahu Cara gunainnya ya Secara tepat Jangan sampai nanti salah-salah Oke ya Sementara itu dulu Dari coffee technician Untuk Melsto Ini Sudah Tadi dirapihin Ada tekanan Nanti ada kok Pleasure-nya Untuk Video Untuk dia Tes Tes Brewing Ya Thank you See you next vlog Oke Ini Melsto Kita sedang Setelah Ini ya Service Kita Akan Tes Tekanan Masuk Hasilnya Dia manual ya So ini ya Timernya Kita mau seberapa Jadi nanti Bisa Ngikutin Ini Hasilnya Lumayan Untuk Melsto Tapi ya Ingat kembali lagi Ini Durabilitas Si Melsto Ini masuknya medium ya Kelasnya Dia Kalau saya pribadi Coffee technician Tidak bisa menyebutkan Wah ini klasifikasinya Bagus Ternyata Belum bisa ya Kalau untuk coffee technician Kita tes Tes dulu Oke ya Jadi nanti buat teman-teman Yang mau beli Melsto Bisa Bagus kok Ini ada Steamnya Ya nanti ada Review khususnya nih Di video Oke sementara nih dulu Ini kita lagi Habis service Kita tes Tes semuanya ya Thank you Terima kasih